Seluruh bank yang punya izin dari OJK itu wajib menjadi peserta penjaminan LPS Tapi yang punya izin ya, karena banyak juga nih yang mau embel-embelnya bank gitu ya Tapi sebenernya bukan bank ya, nah itu mesti hati-hati juga ya maksudnya pemirsa Kadang ada orang gitu ya, yang dia kalau gak megang uang, kayaknya gak berasa gitu ya Gak berasa nih saya pegang uang gitu, karena banyak di berita-berita kayak gitu kan Bahkan di sosial ini ada beberapa juga yang mereka simpan uang itu di rumah Di bawah kasur, di celengah gitu kan Dan itu bahaya, bahayanya kalau tiba-tiba dimakan lagi Kebakaran Kebakaran Free Free teman-teman Free, masyarakat free Yang bayar itu adalah banknya Oke, jadi ditanggung bank Ditanggung bank Oke Jadi masyarakat gak usah bayar, gak ada bayar Bank yang harus bayar ke LPS Karena sebenernya yang harusnya awalnya melindungi nasabah kan bank Kita melindungi banknya Dan juga akhirnya sebenernya nasabahnya gitu kan Mulai mungkin ini kita mau bahas dulu apa sih sebenarnya LPS ini lembaga seperti apa Ya, jadi kalau LPS sendiri itu sebenarnya adalah lembaga negara Jadi kita ini dibentuk berdasarkan undang-undang nomor 24 tahun 2004 Dan kita efektif beroperasi itu satu tahun sejak undang-undang itu diterbitkan Jadi 22 September 2005 itu kita efektif beroperasi Nah, kenapa kok LPS ini dibentuk Itu kan pertanyaannya ya Kenapa kok LPS ini dibentuk Mungkin Kak Nita Gak tau ya, udah lahir atau belum ya Tahun krisis 98 udah pernah merasakan Mungkin krisis 98 Oh, 98 belum lahir Wah, belum lahir Masa muda sekali Ya, betul Jadi memang latar belakangnya itu karena krisis tahun 98 Jadi di tahun 98 itu Pada saat krisis Banyak bank-bank itu yang bangkrut Banyak bank-bank yang bangkrut itu ada sekitar 16 bank 16 bank itu dilikuidasi Sehingga pada saat itu Masyarakat itu gak percaya lagi sama perbankan Jadi uangnya hilang tau Jadinya, dimana nih saya Uang saya dimana Karena bank-bank itu pada bangkrut di tahun 98 Dan waktu itu memang lagi krisis gitu kan Nah, pemerintah pada saat itu Akhirnya menjamin simpanan nasabah Tapi full Namanya itu istilahnya blanket guarantee Jadi semua simpanannya nasabah Itu diganti full di tahun 98 Oke Tahun 98 Nah, tapi Karena diganti full Itu jadi moral hazard Jadi Ya, ada yang memanfaatkan lah gitu ya Baik dari sisi nasabahnya Dan juga baik dari perbankannya Jadi perbankannya ya Jadi Harusnya dia Menjaga dirinya Supaya tetap sehat Jadi Wah, karena dijamin pemerintah full Ya udahlah Kayak gitu kan Itu tahun bulu Gitu kan Akhirnya Muncullah LPS Pemerintah Karena blanket guarantee Yang penjaminan secara penuh itu Menimbulkan moral hazard Akhirnya pemerintah membuat Penjaminan terbatas Melalui lembaga penjamin simpanan Oke Jadi memang LPS ada Untuk membuat Kepercayaan masyarakat Terhadap perbankan itu Kembali lagi Pasca Terpuruk di Krisis tahun 98 Seperti itu Dan tidak membuat bank Seenaknya ya kan Karena ada aturan-aturannya Karena ada aturan-aturannya Gitu Jadi memang Kedua belah pihak Harus saling menjaga lah Gitu kan istilahnya Karena penjaminannya Tadi terbatas Oke Jadi dari tahun 98 Teman-teman Terus di 2004 Di 2005 Baru jalan Beroperasi Dan itu sudah aktif Sampai sekarang ya Sudah aktif Kendala-kendala yang terjadi Dari tahun itu Sampai sekarang pak Betul Nah kalau dari fungsinya sendiri LPS itu fungsinya apa saja pak Nah Sebenarnya kalau LPS sendiri Dari Sejak berdiri ya Beroperasi lah ya Sejak beroperasi 2005 Sampai dengan sekarang Itu Beberapa kali Mengalami penguatan Sebenarnya secara fungsi ya Tapi tetap Yang utama Fungsinya LPS itu Menjamin simpanan Nasabah di bank Jadi kalau punya simpanan di bank Ada tabungan Deposito Giro Itu Dijamin oleh LPS Yang kedua adalah Turut menjaga stabilitas sistem perbankan di Indonesia Gitu Nah baru-baru ini Ini Baru-baru ini Tahun 2023 Itu ada undang-undang baru Dimana disitu Ada penguatan fungsi LPS Mungkin Kak Nita Pernah dengar ya Asuransi banyak kolaps Gitu ya Nah karena asuransi banyak kolaps Banyak bankrut Akhirnya pemerintah Membuat LPS Juga menjamin polis asuransi Oke Jadi fungsinya bertambah Bertambah Gak cuma menjamin simpanan Nantinya LPS itu akan menjamin polis asuransi Nah cuma Polis asuransi ini Baru akan efektif Nanti tahun 2028 Undang-undangnya sudah ada Tapi kita lagi dalam proses Aturan pembentukan aturan turunannya Seperti Aturan pemerintah Peraturan LPS Dan skema-skema penjaminannya Jadi Pemirsa Rakyat Susul Ditunggu aja Tahun 2028 Selain simpanan yang dijamin Polis asuransi juga dijamin Oleh LPS Jadi nanti kalau asuransi-asuransi Di tahun 2028 Itu teman-teman tidak usah lagi takut Untuk Ini ya Daftar asuransi Daftar asuransi Karena kalau asuransinya Bangkrut Collapse gitu ya Seperti yang Ada sebelum-sebelumnya Itu dijamin Polis asuransinya oleh LPS Oke Jadi bahkan masuk di LPS Teman-teman asuransi Betul sekali Ditunggu aja tanggal mainnya ya Ditunggu tanggal mainnya Nah Kalau untuk Syarat-syaratnya sendiri Ini Atau Kita mulai dulu dari Bagaimana sih LPS ini Melindungi Simpanan-simpanan Nasabah Oke Jadi Seperti ini ya Jadi Pertama kan Kalau Simpanan Itu kan berarti dari Nasabah itu kan Nabung ya Nabung di bank Kemudian Dia bertransaksi di bank Nah Pada saat misalnya Bank-bank tersebut Bangkrut Nah ini kata kuncinya Bangkrut Bangkrut Tutup Atau dicabut Izin usahanya Nah itu baru LPS bekerja Oke Jadi Misalnya nih ada Bank A gitu ya Tiba-tiba banknya Tutup nih Kita Kak Nita Nggak bisa nih Ngambil uangnya Nah itu Tetap tenang aja Tenang aja Karena nanti LPS Yang akan Membayar Atau mengganti Uang Yang nggak bisa Diambil Oleh Kak Nita Di bank tersebut Yang tadi ditutup Kan kalau banknya Ditutup kan Mau ngambil uangnya Juga nggak bisa kan Orang banknya Juga udah ditutup Gitu kan Nah nanti LPS Yang akan menjamin Tabungan-tabungannya itu Oke Jadi berapapun Wah ada Ada nominalnya nih Ada nominalnya Ada nominalnya Tadi kan Kalau berapapun Itu kayak dulu Semuanya kan Kalau sekarang Penjaminan itu terbatas Ada nominalnya Berapa tuh Kak Limit Jadi nominalnya Wah mungkin ini Kecil kali ya Bagi Kak Nita ya 2 miliar Per nasabah per bank 2 miliar Per nasabah per bank Itu bakalan kembali Uangnya 2 miliar Per nasabah per bank Maksimal ya Maksimal 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 adalah 2 miliar Per nasabah per bank Kalau Kak Nita Uangnya berapa Berapa miliar Misalnya ya Misalnya uangnya Ada berapa miliar nih Kalau misalnya 10 miliar 10 miliar gitu ya 10 miliar Ada di bank gitu ya Di bank A Tadi ya Di bank A Itu maka yang akan Dijamin Hanya 2 miliar 2 miliar saja Sedangkan 8 miliarnya gimana Gitu kan Pertanyaannya gitu Gimana 8 miliarnya Nah jadi Pada saat bank itu Ditutup LPS itu akan melikuidasi Melikuidasi Menjual aset-aset banknya Oke Gitu Nah Hasil penjualan tadi Gitu kan Hasil penjualan aset-aset bank Likuidasi tadi Salah satunya Nanti Akan dialokasikan Untuk simpanan-simpanan Di atas 2 miliar Jadi simpanan sih Yang 8 miliar tadi Nunggu dulu Nunggu dulu LPS ngejualin Asetnya bank Bisa dapet Bisa enggak Jadinya Bisa dapet Bisa tidak Bisa enggak Karena tergantung Gitu Oke Tapi ada caranya Supaya tetap dijamin Mau tau gak caranya gimana Pasti pemirsa mau tau Mau tau Kalau misalnya Pemirsa punya 10 miliar Gitu kan Gimana caranya Biar dijamin LPS Gitu kan Nah Disini kalau kita Menekankan prinsip Manajemen risiko Jadi tadi itu adalah Syarat Nominal penjaminan LPS Itu kan 2 miliar Pernasabah Perbank Kata kunci yang Pernasabah Perbank Jadi Kalau punya 10 miliar Dibagi Ke beberapa bank Dengan maksimal 2 miliar Karena yang ditanggung Pernasabah Perbank Nah itu kata kunci nya itu Oke oke Itu risiko Jadi Risiko kita Kalau punya uang banyak Itu ya 10 miliar Ya supaya gak berisiko Nanti Wah Di melebih batas Maksimal penyamanan LPS Sudah Ditaruh di bank A 2 miliar Ditaruh di bank B 2 miliar Bank C 2 miliar Oke Jadi disebar ya Tabungannya Disebar Betul Disebar untuk Meminimalisir resiko Kalau banknya Bankrut Bankrut Iya Jadi tidak rugi Karena kembali Uang 10 miliarnya Iya 10 miliarnya Iya Oke Karena tadi 2 miliar Per nasabah Per bank Kata kunci nya itu Pokoknya Harus selalu diingat Per nasabah Per bank Pasti ini masih banyak Teman-teman yang belum tahu Kalau misalnya Yang dijamin LPS Itu hanya 2 miliar Dan Kalau misalnya Untuk kriteria banknya sendiri Apakah semua bank Yang ada di Indonesia Ini masuk LPS Atau seperti apa Jadi kalau Bank Itu memang Wajib Sifatnya Oke wajib Seluruh bank Yang punya Izin Dari OJK Itu wajib Menjadi peserta Penjaminan LPS Oke Tapi yang punya Izin ya Karena Banyak juga nih Yang mau Embel-embelnya Bank gitu ya Tapi sebenarnya Bukan bank Nah itu mesti Hati-hati juga ya Maksudnya Pemirsa Rakyat Sulsel Karena Dulu ada cerita ya Ada cerita itu Di daerah Jawa Barat Itu ada namanya dulu Bank Emo Namanya bank Bank Emo 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 E-M-O-K Bank Emo Bank kan Ambil-embilnya bank Tapi sebenarnya rentenir Dan itu Pemirsa Rakyat Sulsel itu Mesti-mastiin Bahwa Memang bener Bank ini Peserta penjaminan LPS Dan juga memang Merupakan bank Yang diberi izin oleh OJK Ada caranya Yang pertama Pastikan punya kantor Kalau misalnya Datang ke kantornya Datang ke kantornya Itu Paling gampang Seluruh kantor bank Itu pasti Di depannya itu Ada stiker penjaminan LPS Oh Ada stikernya Itu semua bank Ada stikernya Oke Kalau misalnya bank ini Nggak ada nih stikernya Tanya Kok nggak dipasang nih stiker ini Itu wajib ya? Karena itu wajib Wajib dipasang Jadi kalau dia ada kantor Stiker penjaminan LPS itu wajib dipasang Oke Untuk memberitahu Masabah Masyarakat Bahwa memang Bank ini dijamin sama LPS Oke Jadi sudah ada ya Di pintu mungkin lah ya Pintu Ya cari-cari lah ya Sambil ngecek-ngecek gitu Ini wajib di cek Wajib di cek ya Supaya kalau nabung Kalau mau aman Uangnya ya Harus ada LPS Iya Oke Salah saat Yang kedua juga bisa juga Dicek di website-nya LPS Gitu kan Di LPS.go.id Di situ ada List Bank pesertanya Kalau yang di sekitaran masyarakat Sekarang ini Semuanya LPS ya Masuk dalam LPS Masuk dalam LPS Kalau bank Semuanya masuk Baik itu bank umum Maupun yang bank-bank kecil Yang kayak BPR Bank perekonomian rakyat Itu juga masuk Penjaminan LPS Karena bank Dia si panggap Oke Jadi kalau Yang di sekitar kita Teman-teman Di sekitar kita Apalagi di kota Makassar ini Semua rata-rata itu Masuk dalam LPS ya Jadi dicamin Semua bank di Makassar Pasti dimasuk Peserta penjaminan LPS Ada kasus tidak Ini yang Tentang Bank-bank Yang masuk LPS Selama ini Yang bangkrut Ada kasus Tidak seperti itu Dan ada Pengembalian uang Ke nasabah Jadi kalau Kalau di Sulawesi Selatan Sendiri ya Sulawesi Selatan itu Sudah ada 5 5? 5 BPR Jadi 5 Oh BPR Bank perekonomian rakyat Kan bank juga ya Itu bank juga Bank juga Ada 5 yang sudah Kita Cabut Yang kita likuidasi Yang kita likuidasi Yang kita tutup Dan kita bayarkan Klaimnya ke nasabah Itu ada 5 Terakhir kita kemarin Menutup di Sulawesi Selatan Tepatnya di kota Makassar Di Makassar? Itu tahun lalu 2023? 2023 Baru ya kak? Baru Dan Ya kita Bayar Klaimnya nasabah Kalau banknya sudah tutup Ya kita bayar Klaimnya nasabah Dan Kita bayarnya pun Ada undang-undangnya Maksimal Ada maksimalnya Kapan kita bayar Oke Jadi maksimal itu 90 hari kerja 3 bulan ya Kurang lebih Ya 3 bulan 4 bulan 90 hari kerja Karena ya 90 hari kerja Sejak ya bank itu Dicabut Izin usahanya Jadi Masyarakat tenang aja Pokoknya kalau Banknya dicabut Ya tetap di rumah Gitu ya Kalau misalnya Nabung di bank Terus tiba-tiba Banknya tutup Collapse Tenang aja Tetap di rumah Nunggu pengumuman dari LPS Nanti tinggal Ada pengumuman Udah dia ambil deh Oke kalau Untuk cara-cara lain Masyarakat supaya bisa Klaim Klaim ke LPS Itu seperti apa Jadi nanti Biasanya ya Biasanya nanti kan Ada tim nih Misalnya bank ini Udah ditutup Gitu kan Nanti ada tuh Tim namanya Tim rekonsiliasi Dan verifikasi Nah tim ini Nanti yang akan Ngecek ini Simpanan nasabah Dan sebagainya Gitu ya Setelah tim ini Selesai Tim ini selesai Kita akan pasang Pengumuman Kita akan pasang Pengumuman Bahwa Nasabah-nasabah Ini Gitu ya Ini Layak dibayar Dan silahkan Mengambil simpanannya Di Bank pembayar Nah jadi kita Kerjasama dengan Beberapa Bank BUMN Untuk melakukan Nanti Pembayaran simpanan Pembayaran Klaim simpanan Lebih tepatnya Seperti itu Jadi Nanti tinggal bawa Ini aja KTP Sama buku tabungan Oke Tinggal bawa Buku tabungan Buku tabungan Sama KTP Nanti ke bank pembayar Nanti akan di Berikan Klaim simpanan Nah itu tadi juga Yang Bapak sempat sebut Yang layak dibayar Atau tidak Yang tidak layak Nah ini Betul sekali Jadi selain Nadi nominal ya Kita udah bahas nominal Yang 2 miliar Ada kriterinya Simpanan yang layak dibayar Itu 3T Ini bukan 3T yang terluar Ini Bukan Bukan itu ya Ini 3T nya LPS Ada juga nih 3T Yang pertama Itu adalah Tercatat di pembukuan bank Tercatat di pembukuan bank Kemudian Yang kedua Itu Tingkat Bunga penjaminan Tingkat bunga penjaminannya itu Tidak melebihi Tingkat bunga LPS Jadi tingkat bunganya Tingkat bunganya itu Tidak melebihi Tingkat bunga penjaminan LPS Contohnya Contohnya nih ya Contohnya Kalau kita buka Websitenya LPS Itu ada tuh Tingkat bunga penjaminan LPS Periode Kalau sekarang nih Mei ya Akhir Mei sampai 30an ke depan Itu Bank umum gitu ya Bank umum itu 4,25% Ya kan Nah Kalau misalnya nih Kak Nita gitu Nabung di bank Bank umum nih Banyak lah ya Banyak Banyak bank umum Macem-macem gitu kan Yang besar-besar Terutama bank umum kan Nabung ke bank Terus ditawarin Sama orang bank Oh ini Depositonya Bunganya 6% Oke Nah itu berarti sudah Melebihi tingkat bunga penjaminan LPS Boleh gak Kak Nita Tetap nabung gitu kan Boleh Gak ada yang larang Itu kan Udah Ini ya Masing-masing Urusan masing-masing Boleh Boleh Tapi Kalau Banknya ini Kenapa-kenapa Nah tadi Kata kuncian Kalau banknya bangkrut Gitu ya Kalau banknya bangkrut Maka Dideposito Atau tabungannya Kak Nita Yang dapet bunga 6% tadi Gak dijamin Sama LPS Seluruhnya 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 Oh saya kira dipotong 4,25 Yang sisanya Enggak Seluruhnya gak dijamin Seperti itu Karena itu syaratnya Mutlak ya Seluruhnya gak dijamin Jadi Ya kalau Ditawarin bunga diatas Bunga penjaminan LPS Ya rajin-rajin Berdoa aja lah Ya gitu ya Supaya Mudah-mudahan Banknya gak Kenapa-kenapa Gitu ya Berarti masyarakat juga Harus ini ya Kalau misalnya ditawari Jangan langsung Mau Jangan langsung Oke Harus lihat-lihat Banknya dulu Gitu kan Kalau banknya gede Oh ini Ya dirasa Kayaknya banknya Bisa bertahan lama Gitu Ya mungkin gak apa-apa Tapi mending cari aman Tapi itu risiko Tapi itu risiko kembali kan Apakah Kita Pribadi kita Masing-masing Itu Berani mengambil Risiko tersebut Gitu kan Itu kan dikembalikan lagi Betul-betul Kalau mau yang bunganya Lebih tinggi Sebenarnya ada BPR Kalau tadi Bank umum itu 4,25% BPR itu Bunga penjaminan LPS nya 6,75% Oh jadi Beda bank Beda Kalau BPR Kalau Pemirsa rakyat Sulsel Kanita Nabung di BPR Itu sampai 6,75% Gitu Oke Jadi Tadi dia tercatat Terus bunganya Tidak Tingkat bunganya Tidak melebihi Tingkat bunga penjaminan LPS Nah satu lagi nih T yang ketiga T yang ketiga itu Tidak terindikasi Melakukan fraud Atau Melakukan Tindak di dana penbankan Seperti apa itu Pak? Contohnya gini Misalnya nih Kak Nita itu Punya saudara Saudara Saudaranya ini Mau pinjem Uang di bank Mau kredit gitu ya Sayang lah Anggap aja Saya saudaranya Kak Nita Gitu ya Saya mau pinjem nih Kredit di bank Cuma Saya ini sebenarnya Apa ya Sleeknya Jelek gitu Gak ditolak nih Sama bank Buat kredit Sebenarnya gitu Oh yaudah Saya pinjem deh KTP-nya Kak Angka Pakai nama orang lain Pak Nita Nanti Kak Nita ya Tanda tangan Perjanjian kredit Dan sebagainya Tapi sebenarnya Kak Nita itu Gak menikmati Uang kreditnya tadi Karena uangnya Di saya Itu pinjem nama Nah itu Gak boleh Itu sebenarnya Itu masuk di tindak Pindahan perbankan Itu Itu gak boleh Karena kan sebenarnya Harusnya Bank ini Kan ngasihnya Ke saya Karena saya gak layah Harusnya gak dikasih kredit Gara-gara Kak Nita Yang ini kredit Akhirnya Dikasih uang Uangnya Dikasih ke saya Jadi Itu fraud lah Itu Ngakalin gitu kan Di dalam tanda kutip Ngakalin atau fraud Itu bisa aja Kalau misalnya Nanti Kak Nita Punya simpanan Gitu ya Di bank tersebut Dan banknya ditutup Itu bisa gak layak bayar juga Karena Diindikasikan Kak Nita ini Ikut serta Gitu kan Untuk tadi Fraud Tapi meskipun Misalnya Yang menggunakan nama kita Itu lancar Bayarannya Atau apa Kreditnya lancar Iya bisa juga Tetap mas Tetap diindikasikan Seperti itu Karena itu gak boleh Sebenernya Jadi meskipun lancar Pembayarannya Yang teman-teman Orang lain yang menggunakan Nama kita Itu tetap masuk Di pidana perbankan Iya Dan itu nanti Misalnya nih Kak Nita Misalnya nih Anggep aja Tadi ya Syaratnya kan 3T Terus Kak Nita Ini Gak terima gitu Enggak kok Dia lancar Tadi kan Dia lancar 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 Bayar terus Gitu kan Ya saya mestinya Tetap dibayar dong Gitu kan Nah itu Kakak Bisa juga Mengajukan nanti Keberatan Ke LPS Jadi ada mekanisme Jadi karena tadi LPS dibatasin Waktu 90 hari kerja Makanya Teman-teman LPS Yang reconfort Dia strik Dengan 3T Syaratnya tadi Kalau diindikasikan Dia fraud Kayak tadi Berdasarkan hasil Investigasi Oh fraud Wah langsung Dikeluarin Gak layak bayar Gak layak bayar Makanya kakak Bisa Mengajukan Keberatan Dengar Wah saya ini kok Saya gak melakukan fraud Ini kayak gini-gini Tadi ininya lancar Sebagainya Nanti akan ada Diteriti kembali Gitu ya Dan itu mungkin Memang memakan Waktu lebih lama Gitu Dibanding 90 hari tadi Oke Itu Kalau itu di luar 90 hari Seperti itu Tapi untuk kemungkinan Dibayarkannya Itu ada 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 juga Nasabah yang keberatan Bahkan Sampai ke pengadilan pun Juga menang Menang juga ada Yang menang ada Yang kalah juga ada Kalau yang kalah Ciri-ciri itu seperti apa? Yang kemungkinan buktinya Karena keberatan Proses keberatan itu Harus menunjukkan bukti Harus menunjukkan bukti Bahwa memang Kak Nita itu Atau Pemirsa Rakyat Sosal itu Telah memenuhi syarat 3T tadi Kalau bukti-buktinya lengkap Dan memang Apa namanya ya Sesuai Ya pasti menang Di keberatan Oke Jadi yang penting memenuhi Tiga syarat itu 3T Ingat 3T teman-teman Apa tadi? Coba 3T itu Yang pertama itu Tercatat di bank Terus Bunganya itu Tidak Melampaui Bank Bank itu sendiri Tingkat bunga penjaminan LPS Tingkat bunga penjaminan LPS Terus yang terakhir Tidak melakukan tindak pidana perbankan Betul Ingat-ingat Cuma ingat 3T itu Kalau kalian menabung Berapapun itu Kembali Kalau misalnya Banknya bangkrut Kalau dibawa dari 2 miliar Kalau dibawa dari 2 miliar Pasti balik ya Kembalikan full Oke Bersama dengan bunga-bunga Yang belum dibayar Sama banknya Oke Jadi bersama dengan bunga-bunga Oke Jadi Yang ragu-ragu Untuk menabung sekarang Itu aman ya Aman Harus nabungnya di bank Harus nabungnya di bank Karena kalau nggak di bank Yang nggak dijamin LPS Jadi Tidak ada lagi keraguan Seharusnya teman-teman Untuk menabung di bank Karena sudah Dijamin LPS Uangnya juga kembali Diperhatikan juga tips Dan triknya Kalau misalnya Uangnya lebih dari 2 miliar Disebar Mungkin agak repot Tapi Dibandingkan Lebih aman Meminimalisir resiko Meminimalisir resiko Nah Saya juga mau minta tanggapannya Menurut Bapak Sekarang Kenapa sih mungkin Masyarakat itu masih ada Yang tidak mau menabung dendam Nah mungkin ini ya Ini Kalau Beberapa kali kami Saya gitu ya Ke daerah-daerah Itu terkadang Tergantung Tipe masyarakatnya sih Biasanya Tapi kebanyakan Mereka itu Nggak percaya diri Sebenarnya Masyarakat itu Contohnya gini Bank itu kan Banyak nih cerita Dari masyarakat gitu ya Mereka bilang gini Bank itu kan Kantornya gede gitu kan Sekuritinya di depan gitu kan Kemudian Kalau masyarakat nih Dari desa gitu ya Dari kampung Yang tadi Terpencil Tertinggal Dan terluar Itu pas datang Itu Mereka tiba-tiba Kayak ditanyain Sama sekuriti kan Karena memang kan Bank itu Harus Safety kan Jadi sekuriti Tanya Mau ngapain Mau ngapain Ngapain Itu terkadang Nggak percaya diri Gitu Dia kalau nggak megang Megang uang Uangnya Kayaknya nggak berasa Gitu Gak berasa nih Saya pegang uang Karena Banyak Di berita-berita Kayak gitu kan Bahkan di social ini Ada beberapa juga Yang Mereka simpan uang itu Di rumah Di bawah kasur Di bawah kasur Di celengah Dan itu bahaya Bahayanya Kalau tiba-tiba Dimakan Kebakaran Kebakaran Diambil cucu Diambil cucu Diambil cucu Anak Itu Yaudah hilang Nggak ada yang ngejamin Nggak ada yang ngejamin Dan itu banyak Terjadi Nggak cuma di seluruh Di hampir seluruh Indonesia Ada masyarakat-masyarakat Yang memang tadi Lebih Kok kayaknya Lebih seneng gitu ya Nyimpennya di rumah Nah itu makanya Kami ya Dari LPS Mengajak gitu ya Seluruh Masyarakat Baik itu di Sulawesi Selatan Maupun di seluruh Indonesia Untuk Ayo Kita nabung di bank Karena Lebih aman Lebih aman Lebih safety Dapat bunga lagi Dapat bunga lagi Dan sudah dijamin LPS Betul sekali Gitu Nah kalau Langkah-langkah yang dilakukan LPS sendiri Sejauh ini Khusus di Sulawesi Selatan Apa saja yang dilakukan Untuk sosialisasi Atau mengedukasi masyarakat Untuk ayo menabungi bank Ya kita Pastinya kita akan Coba sosialisasi Ke masyarakat-masyarakat Yang ini ya Yang Di desa-desa Di desa-desa Kemudian Ya di Mudah-mudahan Kita bisa sosialisasi Di seluruh kabupaten Ya di Sulawesi Selatan Supaya tadi Masyarakat di desa itu Paham gitu ya Tahu LPS Ada LPS Kemudian Paham Kalau nabung di bank itu Dicamin Gitu Dan yang terakhir Percaya Ya mungkin Sering-sering diundang podcast Juga boleh Boleh ya Nanti kan Ini kok duanya Mungkin ya Karena kan ini juga Media juga Salah satu Inilah Apa ya Cara 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 kita Untuk mensosialisasi Kepada masyarakat Luas Oke Nah terakhir juga Ini kak ya Untuk menghindari penipuan Karena biasanya Masyarakat Apalagi yang Kita sebutkan Yang di daerah 3T Ini pasti Ada penipuan Ini Mereka takut gitu ya Kan Nah kalau Ada tidak Transaksi langsung Antara LPS Dengan masyarakat Atau nasabah langsung Atau semua Melalui perantara bank Kalau LPS Ke nasabah Itu gak ada yang langsung Oke Jadi Jangan Percaya Gitu ya Kalau ada iming-iming LPS Akan bantu Secara langsung Karena Pastinya Tadi Bayar Klaim penjaminan Simpanan aja LPS Ada bank pembayar Gitu kan Jadi gak ada Yang secara langsung Itu gak ada iming-iming Secara langsung Oke Jadi tidak ada Transaksi langsung ya Antara LPS Dengan nasabah Atau masyarakat Yang ingin menyimpan Uangnya di bank Nah kalau untuk Biaya Biaya admin Gitu Untuk Nabung Yang supaya terjamin Di LPS Free Free teman-teman Free Masyarakat free Yang bayar itu Adalah banknya Oke Jadi ditanggung bank Ditanggung bank Oke Jadi masyarakat Gak usah bayar Gak ada bayar Bank yang harus bayar Ke LPS Karena Sebenernya Yang harusnya Awalnya melindungi Nasabah kan bank Kita melindungi banknya Dan juga Akhirnya sebenernya Nasabahnya Gitu kan Akhirnya gitu Kayak asuransi lah Yang bayar asuransi Ya inilah Banknya gitu Jadi nasabah Free Jadi Free ya guys Ini buat teman-teman Semuanya Bahwa Tidak Mengeluarkan uang Sepersen pun Supaya kalian bisa Mendapatkan jaminan Dari LPS Tentang Uang yang disimpan Di bank Wah ini Kayaknya Dengan semua Benefit-benefit Yang Kita sebutkan tadi Pastinya masyarakat Tidak Harusnya Tidak ragu lagi Untuk menyimpang uangnya Di bank Kalau untuk Gen Z-Gen Z Ya kan sudah Cashless Itu pasti Lebih gampang lagi Harusnya Masa kini Kalau Gen Z-Gen Z Mestinya Banyak ya Di bank Kalau ini di bank Karena udah Kalau Gen Z Sudah males Ini ya Pegang uang Pegang uang Cashless Nah kalau Ini Untuk Yang Bank Syariah Juga Masuk Di sini Oke Jadi semua ya Teman-teman Bukan hanya Yang bank Bank umum Tapi bank syariah Semua Masuk Dalam rana LPS Ayo Kita nabung Di bank Karena Aman Dijamin LPS Jadi Masyarakat Sulsel Pemirsa Rakyat Sulsel Jangan ragu Datang ke bank Jangan ragu Nyimpen uangnya Di bank Karena Aman Dijamin LPS Itu saja Dari kami Oke Ayo Nabung Di bank Aman Ada LPS Buat teman-teman Jangan lupa Di share Ke temannya Info ini Karena pasti Bakalan sangat Berguna Bukan lagi sekarang Tapi sampai-sampai Nanti Info ini Pasti tidak Bakalan mati Kita tunggu saja Perkembangan Dari LPS Gimana lagi Selain untuk Asuransi Di 2028 Kita tunggu lagi Gebrakan-gebrakan Barunya Seperti apa Supaya masyarakat Lebih aman lagi Tentang keuangan Mereka